Hari ini adalah hari yang bersejarah untuk saya, karena saya akan bertemu dengan keluarga besar saya. Kita sudah di train atau di kereta api menuju, untuk menuju Stecin dari kedainya. Jalanan kira-kira sekitar 4 jaman atau lebih. Saya sangat-sangat nervous karena saya tidak tahu nanti akan seperti apa, karena ada keluarga yang saya bertemu 30 tahun yang lalu, ada pun yang saya belum pernah bertemu sempur hidup saya. Jadi, bagaimana ya nanti? Nampus banget, tapi excited juga. Bapak saya tinggal, tempatnya kebakaran jadi seluruh halaman, Mama dan berpon, nomor berpon semuanya kebakaran. Ini tidak bisa susah dilacak. Tapi akhirnya dengan ketikunan, akhirnya bisa dilacak dan ketepuk. Dan sekarang nanti ini tidak lagi ketemu pertama kali ini. Doain ya. Sampainya saya di Stecin, wow, surprise banget. Ternyata mereka tuh udah nungguin saya dan mereka nungguin pakai bunga. Oh my God. I'm so happy. Jadi ternyata aku pernah ketemu sama tante-tanteku. Tapi kalau sama sepupu-sepupuku, baru ketemu-nya tadi benar-benar serasa mudik bulan kampung. Akhirnya ketemu sama, itu udah keluarga yang besar bulan dia. Setelah dijemput di Stesion Greta Afi, saya dan keluarga saya makan siang. Dan kemudian habis makan siang, saya diajak ke sebuah gereja. Oke, sekarang saya sudah ganti baju. Dan sekarang mau makan siang sama keluarga besar saya. Tadi excited banget pertama kali ini ketemu. Ternyata ada beberapa saudara yang sudah pernah ketemu sebelumnya. Dan mereka sangat welcome. So, saya sangat-sangat senang banget dan very excited. I know that we are upside down. So hold your tongue and hear me out. I know that we were made to break. So what I told you. This is my grandma. Jadi ini adalah foto omaku. Ternyata omaku itu punya delapan nama. Kakaknya papaku yang sudah meninggal. Dan mereka, kalau di Polandia, kita sangat, kita simpan semua yang keluarga, bagian keluarga kita. Walaupun masih ada, kita di, apa, di, apa, di jompet untuk mengenang terus, gitu. Orang-orang yang pernah menyentuh hati kita. Keluarga kita terpencar setelah Perang Dunia Kedua. Ada yang ditahan di Siberia, Rusia. Ada yang masih di Warsaw. Ada yang pergi ke Jerman. Ada yang di Indonesia, seperti aku. Jadi sekarang adalah merupakan sejarah atau after effect atau apa yang terjadi sesudah Perang Dunia Kedua. Dan sekarang udah tahun 2016 akhirnya kita bisa ketemu dan sekarang baru aku bisa tahu gimana dan kemana aja keluarga aku pada saat ini. Satu kehormatan bagiku bisa berada di gereja ini. Dan hari ini aku diberikan satu kesempatan untuk datang ke salah satu tempat gereja katerkral yang terbesar dan terbagus di Bacin. Ya, jadi ini sangat bersejarah sekali untuk keluarga aku dan juga untuk banyak orang karena ini didedikasi dari sebuah biayasan atau organisasi atau fondasi untuk keluarga aku, untuk pamanku dan keluarga aku dan orang-orang Polandia yang pernah ditahan di Siberia. Sesudah dari gereja, saya diajak ke rumah paman saya. Sama juga, seperti di sana, kita harus buka sepatu. Ada tradisi yang berbeda yang di Poland kita tidak menggunakan yang sama. Jadi, seperti yang Anda lihat, kita ada pembicaraan kita karena ini tidak baik di Polandia. Oh, saya ingin kamu mencari. Kamu mencari. Saya tidak, karena dia tidak pernah berbicara. Jadi, rupanya aku salah tadi. Bukannya aku harus buka sepatu, tapi ternyata kalau di Polandia itu, kalau kita adalah sebagian dari keluarga, kita buka sepatu kita, terus kita akhirnya dikasih sepatu dari mereka. Tapi, kalau kita hanya berkunjung, kita pakai sepatu sendiri. Jadi, ternyata aku adalah bagi mereka keluarga. Jadi, ternyata aku sekarang sedang berada di sebuah ruangan yang di mana ada foto my grandma, atau nenekku, dan juga aku, dan menurut keterangan dari papanku, my uncle, papaku, almarhum papaku dulu, paling sering, dan tidur di sini. Is that you on this photo when you have 16 years old? Jadi, ini waktu mereka ketemu aku di, where, in Australia? Or in Indonesia? Ini mereka waktu ketemu aku di Indonesia, waktu, ya, waktu aku masih berumur 16 tahun. Walaupun mereka, kita jarang ketemu, tapi diam-diam mereka selalu menyimpan foto-foto saya, maupun kakak saya. Jadi, momen yang mengharukan bagi saya, terutama, tante saya juga sayangnya dengan bangga dan sedih, menunjukkan foto-foto tersebut, dan saya benar-benar gak yang ternyata, walaupun ada papaknya mengatakan, jauh di mata, dekat di hati. Itulah yang saya rasakan pada hari ini. Di Polandia, setelah, ataupun, waktu terjadinya Perang Dunia Kedua, atau World War II, banyak sekali orang-orang, Polandia, atau keluarga Polandia, harus terpecah belah. ada yang ditahan di Siberia, seperti papaku, dan juga kemudian ada yang harus lari ke berbagai tempat, dan akhirnya papaku sampai ke Indonesia. Dan cukup lama mereka tidak bertemu, makanya hari ini. Tentu momen yang bisa berharga laikku, karena aku bisa bertemu dengan keluarga ku, dan aku tahu kalau papaku masih hidup di sini, jangan banget. Tentu momen yang bisa berharga laikku. Oh, no, Tamara. No, Tamara. No, Tamara. No, it's okay. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zaraz będzie. Do zobaczenia. Do. Do. See you in the rest of the world. Bye. 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 Bye, bye. I love you. Oke, sesudah dari rumah paman saya, saya bersiap-siap untuk makan malam. Terima kasih. Bye. 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 Terima kasih.